Oke, kita lanjutkan mengenai opas teribal untuk wanita hamil. Ini untuk lebih spesifik lagi, kaitannya dengan teratogenik. Jadi teratogenik itu adalah istilah untuk mendefinisikan cacat pada bayi. Teratogenik. Jadi dia mungkin bayinya itu cacat. Atau bentuk fisiknya tidak sempurna. Ada opas teribal yang memang menyebabkan teratogenik. Kalau diminum dalam dosis tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak seketika, tapi itu menolong proses. Ini saya ambil dari jurnal yang lain. Saya ambil dari jurnal yang lain. Jurnal ini sudah agak lama, sekitar tahun 2002. Jadi sudah agak lama. Kalau jurnal yang tadi itu masih baru 2019, tapi ini informasi teratogeniknya itu lebih lengkap dibanding jurnal yang tadi. Di sini dibuatkan table untuk merekap. Pertama, di sini ternyata kalau kita lihat tumbuhannya itu banyak. Tumbuhannya itu banyak. Dan banyak yang tidak kita kenal. Makanya di sini saya pilah-pilah. Saya pilah-pilah. Saya pilah-pilah yang berefek teratogenik itu ternyata asing. Misalnya ini lavender. Leptandra ini. Ini kan tumbuhan asing yang di Indonesia tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini table-nya itu yang teratogenik itu banyak. Ada beberapa tapi kebanyakan herbal yang tidak kita kenal. Jadi kemungkinan orang Indonesia juga tidak mengkonsumsi. Jadi makanya tidak akan banyak saya bahas di sini. Ini contohnya di sini kalau kita lihat dari bawah. dari bawah itu turmerik. Turmerik itu kunyit. Turmerik itu istilah kunyit yang dipakai oleh orang dari Eropa, Amerika. Mereka mengatakan kalau kunyit itu turmerik atau kurkumalonga. Turmerik atau kurkumalonga itu menyebabkan risiko absorpsi dan pendarahan. Emanogoga itu pendarahan. Memicu pendarahan. Jadi yang berefek. Jadi ini kurang aman kalau di turmerik ini kurang aman. Kemudian karika papaya atau papaya itu sama. Efeknya dengan turmerik. Emanogogogo dan aborsi jadi mempunyai memicu pendarahan dan memicu risiko terjadinya keguguran atau aborsi. Kemudian ini saya ambil yang kita mengenal aja. Echinacea tadi sudah saya singgung. Echinacea ini mempunyai efek oksitosik. Oksitosik itu kalau dalam ilmu farmasi itu namanya oksitosin. Oksitosin itu adalah obat yang digunakan untuk menaikkan konstruksi uterus. Jadi kalau orang mau melahirkan kemudian prosesnya itu sulit makanya diberikan oksitosin. Disuntikkan. Oksitosin itu disuntikkan. Ife. Kemudian kalau sudah disuntikkan dia itu uterusnya jadi berkonstruksi. sehingga memperlancar persalinan. Jadi ini aman sebenarnya untuk wanita yang mau melahirkan. Yang namanya echinacea itu mempunyai efek oksitosik tapi lemah. Jadi memang lemah sih tetapi kalau diminum oleh wanita yang hamil tapi diam kehamilan trimester pertama itu juga bisa jadi ada risiko keguguran. Bisa jadi karena dia mempunyai efek menaikkan konstruksi uterus walaupun lemah. Kemudian si namum itu kai manis ini mempunyai efek kemana gugu. Istilahnya itu pendarahan kemudian aloe vera ini tidak boya ini bisa menaikkan ini berefek oksitosik juga mirip seperti apa tadi namanya itu echinacea menstimulasi konstruksi uterus menstimulasi konstruksi uterus sehingga menyebabkan resiko terjadi aborsi itu mengenai saya kira itu yang mengenai teratogenik jadi kalau kita simpulkan teratogenik itu cukup cukup banyak tapi yang herbal di Indonesia itu memang jarang bisa dilihat disini nanti ya kebanyakan herbal dari luar kemudian yang kedua materi mengenai halusinogenik halusinogenik jadi ini materi mengenai psikoaktif verbal psikoaktif jadi herbal yang berperan atau berefek pada syaraf atau neuro farmakologi herbal jadi kan selama ini kita mengenal obat-obat susunan syaraf obat-obat berefek syaraf yang nanti kita pelajari pada semester tujuh farmakoterapi obat-obat syaraf nah ini herbal untuk syaraf ini sudah ada reviewnya cukup bagus reviewnya tahun 2017 masih baru masih fresh termasuk nanti di dalamnya akan kita lihat bagaimana efeknya terhadap halusinasi tapi proses halusinasi itu kan bertahap mungkin sedatif yang paling ringan jadi kalau ada obat diminum kalau dosisnya rendah itu kan sedatif jadi kalau kita minum diazepam diazepam itu adalah obat yang berefek syaraf efek yang paling ringan itu sedasi karena kalau ditingkatkan dosisnya dia jadi menidurkan atau hipnosis jadi efek yang lebih tinggi itu hipnosis kalau dinaikkan lagi dosisnya jadi anestesi jadi efeknya membuat orang tidak sadar jadi itu salah satu contoh bahwa obat-obat kimia itu efeknya tergantung dosis kalau dosisnya dinaikkan efeknya sudah berubah termasuk obat herbal juga seperti itu jadi nanti akan kita lihat bahwa obat herbal itu ada yang sifatnya itu tergantung dosis efeknya kesarap itu tergantung dosis kalau dosisnya naik ya otomatis efeknya kesarap juga lebih tajam lebih dalam nah ini ada beberapa banyak tumbuhan yang sudah kita kenal sebenarnya sudah di Indonesia sudah ada bahkan yang ada yang sudah dibudidayakan yaitu tanaman-tanaman yang ini contohnya adalah kata edulis kata edulis ini kalau ini tumbuhan yang dari Arab dari Mediterania dari Arab dari Timur Tengah ini ini disana dikenal dengan nama cat kalau bahasa latinnya itu kata edulis ini termasuk narkotika golongan satu sebenarnya termasuk narkotika golongan satu ini mempunyai efek psikoaktif mempunyai efek psikoaktif karena dia mengandung komponen aktif komponen psikoaktif yaitu katinon dan katin mempunyai efek psikoaktif katinon dan katin ini efeknya mirip dengan ampetamin mirip dengan ampetamin jadi kalau ampetamin itu kan obat yang digunakan untuk menstimulasi syaraf kalau sekarang namanya itu terkenal ampetamin itu sebagai obat stimulan syaraf obat ini karena dia stimulan stimulan syaraf dan obat ini dikonsumsi dengan cara di 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 kulom atau di kunyah jadi memang luar biasa obat ini cukup banyak di kunyah dia sudah berefek yang dikunyah itu adalah daun terutama daun atau bunga jadi cukup dengan di kunyah itu sudah berefek kemudian ada juga yang mengkonsumsi kat itu seperti ganja dia dihisap dibuat seperti rokok ini daun kat ini kalau kita simbolkan daun kat ini mengandung dua komponen yang berefek sibaktif yang dimana komponennya itu mempunyai efek mirip seperti ampetamin yaitu stimulan syaraf nah kemudian disini dikatakan juga kat ini adalah obat daun yang merupakan obat tradisional di Afrika dan di Arab yang merupakan obat yang biasa dikonsumsi tapi di Indonesia dikenal sebagai narkotika golongan satu karena mungkin sudah banyak yang masuk ke Indonesia jadi kita harus tahu benar masalah kat ini kemudian kat ini kalau kita konsumsi kita kunyah maka kandungan kationon kationon salah satu kandungan kandungan kationon itu menyebabkan eforia jadi efek dari khat itu adalah stimulan syaraf yaitu eforia kemudian dia juga bisa menurunkan nafsu makan jadi dia mengurangi nafsu makan kemudian efek yang lain adalah menaikkan tekanan darah jadi memang efeknya itu kekardiofaskuler juga ya selain dia berefek syaraf ya dia kekardiofaskuler jadi ini beberapa hal mengenai kat kalau di kunyah ya jadi akan punya efek eforia jadi makanya menjadi tanaman yang banyak dikonsumsi nah konsumsi kat juga menyebabkan dikatakan kelainan liver ini kemudian kat kat ini juga bisa menyebabkan halusinasi disini dikatakan dan depresi tetapi halusinasi pada kat itu terjadi bila dikonsumsi pada jangka lama pada jangka lama jadi lama-lama kalau minum kat itu awal-awalnya kan hanya eforia aja tapi lama-lama dia menyebabkan halusinasi dan depresi ini adalah ini mengenai kat ya jadi kat itu adalah tanaman yang berasal dari Mediterania dari Afrika dan dari dataran dari Arab dan yang kedua datura straminum atau kecubung pendek kemarin sudah saya singgung ya mengenai kecubung pendek ini kecubung pendek ini di Indonesia banyak dikenal sebagai kecubung kasian atau datura metal sebenarnya sama aja datura metal dan datura straminum itu kandungnya sama itu dikenal kalau di Eropa dikenal sebagai devil weed devil weed itu tanaman yang dianggap seperti setan atau iblis nah dia mempunyai sifat sebagai anti-antiholinergic datura straminum itu bersebut sebagai anti-holinergic jadi ini ada tiga senyawa yang mempunyai sifat anti-holinergic yang tergolong dalam senyawa alkaloid yaitu atropin hiosikiamin dan skopolamin ini adalah tiga senyawa yang dikandung oleh kelompok datura tumbuhan datura straminum ini termasuk famili terong-terongan atau solanase nah tiga macam senyawa ini yaitu atropin hiosikiamin dan skopolamin ini menyebabkan neurotoksik yaitu halusinasi jadi dia seperti mirip seperti khat cuman kalau khat itu kan efeknya kan lama ya pemakaian jangka panca kalau ini enggak cepat ya bisa langsung menyebabkan halusinasi jadi kandungan dari pecubung ini lebih kuat ya lebih ganas dibanding dengan kandungan dari khat tadi langsung bisa menyebabkan halusinasi itu kemudian disini juga dikatakan bahwa khat ini sebenarnya bisa digunakan untuk obat ya asal cara makanya itu benar ya disini ya misalnya untuk asma ya kalau kita mau pakai kecubung untuk asma itu tinggal digunakan untuk rokok jadi daunnya itu dibuat simplicia kemudian diserbuk dan dibuat untuk rokok itu bisa digunakan untuk obat asma ya juga di sini digunakan untuk obat dirematik hemoroid kemudian kou dan sebagainya ya ini sebenarnya obat ya tapi mempunyai efek halusinasi ini apa halusinasi itu adalah datura strominum ya atau kecubung kemudian yang lain adalah kava-kava atau bipermetisticum kava-kava ini terkenal ya di Eropa dan Amerika ya nama lainnya itu sakau jadi kata-kata sakau itu diambil dari tanaman ternyata ya tanaman kava-kava ini atau pipermetisticum memang tumban ini bisa menyebabkan sakau jadi sakau itu agarnya diadopsi menjadi bahasa Indonesia istilah untuk orang yang keracunan obat herbal obat ya itu sakau kava-kava ini mengandung kafain mengandung kafain jadi kandungan utamanya adalah kafain dan di negara-negara Polinesia dan Melanesia dianggap sebagai minuman tradisional ya minuman tradisional dan di negara-negara Eropa dan Amerika ya ini digunakan untuk mengobati apa namanya itu stress ya atau anxiety dan insomnia bisa mengurangi stress dan bisa mengobati insomnia dan efeknya setara dengan opat-opat golongan benzodiazepin jadi kava-kava ini sebenarnya mirip dengan diazepam efeknya ya mirip-mirip dengan golongan benzodiazepim golongan benzodiazepim itu contohnya diazepam ya alprazolam itu golongan benzodiazepin itu mengenai kava-kava atau sakau ya atau sakau kava-kava ini termasuk tanaman tradisional kemudian kratom 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 ini banyak ditanam di Aceh ternyata ya jadi Aceh itu tidak hanya menanam ganja tapi menanam kratom danya nanam kanabis tapi nanam kratom kratom ini nama latinnya mitra kina speosa terkenal dengan nama kratom dan sudah banyak ditanam di Aceh tetapi ternyata anehnya belum masuk obat narkotik ini belum termasuk obat narkotik jadi masih belum jelas statusnya masih dianggap legal barang legal sehingga oleh BNN badan narkotik nasional diusulkan untuk menjadi obat narkotik baru diusulkan jadi nanti rencananya kalau jadi undang-undang yang misalnya tahun 2022 itu baru bisa menjadi obat digolongkan dalam golongan obat narkotik kratom ini berasal dari Asia berasal dari Asia Selatan termasuk India dan merupakan obat tradisional yang awalnya adalah digunakan untuk ngobati nyeri bisa juga untuk ngobati diare tetapi dalam dalam hal tertentu obat ini berefek sedasi pada dosis tinggi dia berefek sedatif pada dosis rendah dia berefek stimulan pada dosis tinggi dia berefek sedasi jadi kalau orang minum tentunya dia juga efeknya kesaraf orang mengkondumsi kratom ini diaturnya kesaraf dalam pemakaian jangka panjang obat ini mirip seperti opiat atau opium atau morfin dalam pemakaian jangka panjang seperti kita tahu morfin itu adalah obat analgesik untuk mengobati nyeri juga tapi dia sudah sangat kita kenal sebagai narkotik termasuk obat-obat golongan narkotik tapi kalau kratom ini belum nah kratom ini sekali lagi mempunyai efek sama dengan opium dan kokain efeknya itu sama seperti tadi hat daunnya yang masih fresh itu bisa dikunyah langsung untuk menimbulkan efek farmakologi atau bisa juga atau bisa juga dihisap tadi juga bisa jadi seperti orang mengkonsumsi ganda jadi dibuat similisia kemudian serbuknya dipakai untuk merokok itu caranya mengkonsumsi seperti itu kemudian kratom ini seperti halnya datura datura stromtium atau cubong itu mengandung alkaloid mengandung alkaloid bahkan disini dikatakan mengandung lebih dari 40 alkaloid sehingga sulit untuk memprediksi dikatakan disini sulit untuk memprediksi efek farmakologinya dan efek toksiknya karena yang memang banyak itu jadi ada 40 lebih kalau datura kan hanya 3 dari alkaloid skoponomin yuskamin dan atropin kalau ini banyak sehingga memang sulit memprediksi nah pada umumnya si kratom ini pada manusia mempunyai efek dosis dependent dosis efek farmakologinya itu tergantung dari dosis atau dosis dependent dosisnya dinaikkan efeknya jadi berubah misalnya disini pada dosis kecil ini berfek stimulan seperti tadi seperti khat tadi pada dosis rendah dia hanya stimulan kemudian kalau dosisnya dinaikkan jadi kalau dosisnya itu kecil dia itu berfek stimulan seperti ampetamin dan kokain kalau dosisnya dinaikkan itu dia berfek sedatif berfek sedatif mirip seperti morfin jadi kalau dosisnya agak tinggi itu dia berfek sedasi obat ini memang akhirnya kalau kita simpulkan obat ini hampir sama dengan morfin tapi sayangnya masih belum masuk ke dalam obat-obat narkotik regulasinya di Indonesia belum dimasukkan dalam obat narkotik baru-baru dalam tahap diusulkan kemudian nah disini juga dikatakan pemakaian apa namanya itu keratom atau meskalin sebentar ini itu mengenai tadi ya keratom kemudian yang keempat itu mengenai tanaman kaktus dari Amerika ini terkenal sekali tanaman ini sebenarnya di Indonesia mungkin belum namanya itu peyot nama Amerikanya itu peyot nama latengnya itu Lopopora William C banyak tumbuh di Meksiko ini sebenarnya hanya kaktus saja hanya kaktus dan ini efeknya cepat ya cuma diminum direbus rebusannya itu diminum jenis kaktus obat ini mengandung meskalin jadi bahan aktifnya itu meskalin dan berefek kesusuran secara pusat dengan cara menstimulasi reseptor serotonin dan reseptor dopamin jadi obat ini berefek pada terlepasnya mediator kimia yaitu serotonin dan dopamin seperti kita tahu serotonin itu adalah hormon neurotransmitter atau zat dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan eporia serotonin dikandungkan serotonin itu berkaitan dengan mood jadi kalau distimulasi serotogenin itu disimulasi oleh meskalin ini karena meskalin berefek menstimulasi keluarnya serotonin maka akan berperan dalam perubahan mood ini bisa menaikkan serotonin meskalin ini tetapi pemakaian jangka panjang dari meskalin peyot ini itu ternyata seperti morfin itu menimbulkan toleransi dan adiksi atau ketergantungan ini dikatakan bisa menyebabkan ketergantungan atau adiksi ini seperti ciri kaktus kaktus tanaman semacam kaktus yang mempunyai efek ke pelepasan serotonin dan pelepasan dopamin yang merupakan neurotransmitter yang berperan dalam proban mood itu saya kira untuk materi halosinogenik halosinogenik materinya seperti itu kemudian kalau di ini ada jurnal lagi tadi kan jurnalnya tahun 2017 saya menemukan jurnal lagi yang lebih lama yang masih update yang tadi ini jurnal tahun 2014 masih lumayan umurnya jurnalnya 6 tahun ini disini dibuatkan table terkait dengan efek halusinasi dan efek narkotik ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang punya efek halusinasi ini saya pilih tapi memang banyak yang tidak tumbuh di Indonesia ada kokain morfin kafein kalau yang halusinasi itu masih asing kita belum mengerti halusinasi halusinasi jadi kebanyakan tumbuhan-tumbuhan yang kita kenal itu di Indonesia tidak belum diteliti secara rinci saya kira itu untuk materi halusinogen teratokin ya jadi materinya sudah untuk halusinogen dan teratokinik selamat menikmati